oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kita virguansa petani muda dari lahat kota agung oke teman teman apa kabar dan bagaimana keadaan kopi teman teman semoga dalam keadaan baik ya teman teman oke pada kesempatan kali ini atau pada video konten kali ini saya akan memulai proses awal dari penyimpanan bahan oke teman teman yang belum subscribe atau yang baru saja menonton video ini jangan lupa like, komen subscribe serta dukung terus channel kita untuk dapat terus berkembang dan berbagi info info menarik atau sedikit pemahaman mengenai perawatan kopi oke teman teman langsung saja yang pertama dan kebetulan ini dihadapan teman teman ini adalah salah satu klon mekar sari ini klon mekar sari klon mekar sari ini sangat cocok untuk daerah panas ya teman teman kebetulan ini di kebun saya ini di kebun saya ini daerah panas dan ini sudah jelang 2-3 bulan setelah pas kapanen teman teman bisa lihat disini kopi saya sudah berbentuk mata ketam dan berhasil ya teman teman alhamdulillah ini itu teman teman pembungaannya berhasil dan dan kopi saya pun sudah mengeluarkan pupus baru ini kita buang oke kemudian kita beralih ke sebelah sini ya teman teman ini juga ada wiewilan wiewilan nah disini ya teman teman ini B3 bagus produksinya buahnya berhasil tuh ini tumbuhnya terlalu jauh ya teman teman maka kita akan lakukan pembuangan untuk penyimpanan bahan lakukan yang tumbuh itu minimal sejengkal dari bonggol dan maksimal sampai dengan batas 2 jengkal atau batas dahan yang masih super gitu ya agar terjadi yang namanya cetak dahan super oke teman teman oke teman teman kalau tadi yang ini sekarang ini adalah sambungan baru sambungan kucuk ini teman teman kita lihat itu sambungan baru ini salah satu klon dan akan kita lakukan pembentukan cabang oke langsung ini pembentukan cabang rumit ya ruwet ya teman teman oke yang pertama kita lakukan pembuangan untuk yang yang posisinya bertumpuk seperti ini atau yang kecil ini yang kurus yang kalah kita buang oke kemudian disini ada lagi satu dua tiga ini bagus super ya teman teman ini super dan ada yang kecil yang diatasnya namun tumbuh di bawah itu kita akan lakukan pembuangan untuk yang kecilnya oke kemudian disini ada satu dua tiga dan disini juga ada satu dua ini kembar kita akan lakukan pembuangan untuk yang kembar seperti ini karena disini juga ada satu bawahnya ini kita akan lakukan pembuangan untuk yang ini ya oke ada satu kita naikkan tuh kita lihat namun kita lihat keadaannya pun kurus ya teman teman kita juga akan lakukan pembuangan oke ini juga kita buang kita akan melakukan penyimpanan untuk yang ini oke lanjut ke sebelah sini bergeser lagi di bawah ada dua disini ada satu tumbuh disini tumbuh di lanjutan ke B2 kita akan lakukan pembuangan untuk yang ini dan kita akan pelihara untuk yang dua yang bawah oke kemudian disini ada satu lagi ada dua bagus dan kita buang yang kecil ini juga ada yang jauh dan kembar ya teman teman ini kembar dia kembar dengan yang ini sedangkan disini juga bagus ini ada yang kecil lagi bawahnya kita buang ya teman teman oke jadi penampakan sementara seperti ini jika ada yang kurang kita akan sortasi lagi ini kita sudah mendapatkan satu yang bagus ini ini tunas ranting itu juga masih bagus ini akan kita buang juga ya teman teman tuh satu dua tiga empat lima disini ada enam tujuh ada yang kecil itu kembar ya kembar dengan yang ini ya teman teman jadi kita buang dulu oke ini kita biarkan ini bagus menutup disini ini ini juga kita biarkan ya jadi penampakannya seperti ini ya teman teman ini pembentukan as pertumbuhannya tidak saling mengganggu oke kita lanjut lagi ke yang lain oke teman teman ini adalah klon pupus merah wow pembungaannya berhasil mantap ini ranting set kemudian disini raja wow ini kelebihan dari pupus merah nih tuh tuh dibawah juga ada bahan yang ini teman teman ini steak kembar tuh dua juga sudah ada tiga bahan yang tumbuh kita akan biarkan tiga-tiganya karena kemungkinan ini akan kita jadikan salah satu entres atau kita akan kita perbiakan oke ini klon putih teman teman nih klon putih besar bungaannya sukses mantap tuh wow oke kita lanjut ke klon jun nih tidak kalah dengan klon yang lain klon jun tuh wow nih teman teman bingkuk curu bunganya berhasil tuh buahnya mulai rame nampak buahnya mantap disini sudah banyak terdapat bahan-bahan kecil ini kita sebut wiwilan karena ini as dan tumbuh di ranting ini ranting dia tumbuh di ranting atau seselah buah kita sebut dengan wiwilan ini tidak kita lakukan penyimpanan bahan yang disini oke kita buang semua hati-hati ya teman teman kita sebut wiwilan dan yang kecil-kecil ini kita biarkan ini yang akan kita simpan ini bagus ya teman teman ini akan kita buang terlalu dekat ini nampaknya bagus kita biarkan dulu ini balik oke ini kita buang aja nih jadi udah tiga nanti akan kita sortasi kemudian tuh ini yang tumbuh di bonggol-bonggol utama ini akan kita pertahankan ya teman oke kita lanjut kembali ini dia tenang bungku lagi tenang bungku kita buahnya mulai nampak cat 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 pembungaannya pun juga masih terus berlanjut nah tuh pupus merah lagi pupus merah pupus merah lagi tuh wow rapat ini ini B2 W1 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 lagi-lagi pupus merah ya teman-teman menunjukkan pesonanya ini W1 W1 pupus merah mantap oke teman-teman sekian dulu video dari kita semoga sedikit demi sedikit bisa bermanfaat bagi teman-teman saya virguan saya undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wabarakatuh